Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia buat nengokin buat mantengin channel ngobrol ini Yang insya Allah kita akan uploadnya atau update nya itu setiap hari Kalau mampu ya Dan masih seperti biasa disini ada bro ayung yang mau berbagi cerita Ada sesuatu yang mungkin kita obrolin juga tapi bisa jadi juga gak ada apa-apa gitu Yang intinya ya kita mau ngobrolin yang ceritanya tuh ya ngobrolin horror Dan terima kasih buat kawan-kawan juga yang baru mampir baru datang itu terima kasih ya Buat kawan-kawan lama juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya Langsung aja bro ayung barangkali ada Harusnya ada sih ada cerita horror yang gak horror-horror banget gitu ya Baik-baik Seperti itu gitu Semoga waktu dan tempat dipersilahkan Terima kasih mas Ria mata suatu dan tempatnya Komohnya apa teman-teman dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam keadaan baik bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya Masih bersama kami di ngobrol Cerita horror yang gak horror-horror banget Ngobrol horror yang gak horror-horror banget Gak horror-horror banget sebenarnya Ini sebuah kisah dari mas Rony Namanya mas Rony Beliau itu Ya masih muda sih sebenarnya Tapi kita hormati mas beliau gitu ya Beliau itu ya kisah ini terjadi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu lah Baru banget berarti Iya dia itu bekerja di kawasan perikat sana Jakarta Utara Kok ngapa mana ya itu ya Ya Jakarta Utara gue sendiri gak terlalu menguasai Tapi kalau denger Cakung ya mungkin daerah sih Cakung timur Timur Utara ya Ya di kawasan perikat sana Dia itu pemuda asal berbesbi Muda asal berbes dengan tampang yang biasa saja Pas-pasan Gak keren-keren banget Gak keren-keren banget Tapi dia mencoba buat selalu up to date Untuk segala halnya Outfit dan lain-lain begitu ya Nah dia itu sangat Kemuda yang ramah Dan juga mudah bergaul Dan sangat disenangi Apa disukai sama kawan-kawannya Di tempat kerja gitu Supel orangnya Supel orangnya Jadi untuk masalah apapun Entah dunia olahraga Dia ikut andil Hobinya macem-macem Mereka lagi Mau ada Bola yang ikut apa Ikut semuanya Bisanan apa Bisanan ya Dan dia itu Suka apa ya Kata orang kan bilang ini Orang kalau terlalu overconfident Kan jelei gitu Tapi kalau buat si Rony Enggak Malah Nyenengin Soalnya apa Jatuhnya bukan jadi keren Lucu gitu Jatuhnya lucu Bikin ketawa Jadi dia itu memang Semuanya dipegang Semuanya dia Bangin bisa Dan maju paling depan Termasuk urusan Bila mana ada Keluarga temannya Itu ada yang hajatan Nah juga ada Keluarga temannya Juga ada yang meninggal Dia itu Paling gak ngolekin Apa namanya Buat teman-teman Disumbang sih Begitu Enggak ngegantiin Enggak gitu ya Jadi biasanya dia Enggak ikut sumbang Begitu Nah Seperti itu Apalagi Jatuhnya Harinya memang Gari libur Itu bisa senoman Bisa ikut begitu Limbrung gitu Ngebantuin ya Baik berarti orang Iya bukan keluarga Lagipula Apa ya Semua kegiatan dia ikut Orang-orang kan kadang-kadang Untuk gaji karyawan Memang tetap sih Tapi mikir untuk pengeluaran Kalau dia enggak Karena Catatannya Aku ada catatan lagi Catatan lagi Notabene ya Iya notabene nya Di kampung Dia bukan orang-orang susah Namanya orang tuanya itu Tani tapi Matmur Begitu Jadi pendapatannya Buat suka-suka dia Bostani lah ya Enggak Satu ketika Ada kabar duka B Dari kawan Dari temannya dia Begitu Itu ada orang tuanya Yang meninggal Orang tuanya Di daerah kulun Nah meninggal Begitu Nah Dia itu Sebenarnya Waktu itu Sejak hari kemarin Habis main bola Kecapean atau gimana Itu meriampi Badanya enggak enak Panas Tapi ini Ada kawan meninggal Tetap Aku paling enggak Harus ada Peran begitu Tapi yang meninggal Kok orang tuanya Jelita Nah Orang tuanya Jelita Namanya cewek Oh Nama Jelita itu Nama cewek Nama cewek Dan jelita itu Packaging Packaging banget Dan salah satu Wanita yang paling Dikagumi Di tempat kerjaan Dan Roni berhasrat Untuk Memiliki Itu Si jelita Akhirnya Apa sih Yang namanya Meriang Begitu Aku harus Bisa menunjukkan Perhatianku Ke jelita Syukur-syukur Bisa katakan cinta Dulu pernah Pengen ngomong Katakan cinta Tapi karena orangnya Dianggap ngelawak Malah diketawain Katanya Canda apa sih Ngomong kayak gitu Enggak serius Kata jelita Begitu Nah ini Momen yang sangat tempat Aku untuk Menunjukin Perhatianku Ke jelita Akhirnya Jatuhnya lagi Pas Ninggalnya hari Jumat Ada satu minggu libur Tepat banget Pas banget Dia bilang ke jelita Tak Aku turut Berduka cinta Bukan Jel gitu Bukan Jel 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 atau Li Tak Tidak asik Tadi aku Manggirnya apa ya Tak Aku ikut Berduka cinta Terus Kalau boleh nih ya Aku mencintai kamu Aku Mau ini tak Mau ikut Kesana Ke kampungmu Boleh Nemenin Ya gak apa-apa Boleh banget Itu berarti Di luar Jakarta Itu ngomongnya Di sana Jakarta Utara Di tempat kerjaan Enggak Maksudnya Ke kampung kamu Kulon Di luar Jakarta Soalnya gini Kampungmu itu Deket sama saudaraku Padahal gak ada Saudaraku Disitu Jadi sekalian Itulah Mampir kesana Nah terus Ini boleh banget Seneng banget aku Terus Enggak Ini aku pakai Motor sendiri Kan jadinya Nanti kamu kan Iya aku mau pakai travel Mau pakai jahat travel Yaudah aku pakai motor Jangan Kamu mendingan ikut aja Sama Mobil sama aku Gitu Loh Suruh Aku pakai motor Suruh ikut Dalam mobil Wah ini menyenangkan Tapi kan jagain Nggak aku pakai motor aja Dengan kayak gitu Ron Aku juga butuh temen Itu disininya Berbunga-bunga kan Dia butuh temen Dia pasti sendiri Enggak dipupuk Tapi berbunga Enggak dipupuk Tapi berbunga Benar Nah itu Dibayangan Roni Seandainya dia ngomongnya Aku juga butuh temen Tapi seandainya dia ngomong Aku juga butuh kamu Lebih indah lagi Begitu Nah singkat cerita Tanpa diketahui oleh Kawan-kawan yang lain Itu minta Roni Dirahasiakan tentang ini Gitu Nggak ikut kesana Gitu Nah karena seorang anak Kan kalau mikirin orang tuanya Lagi meninggal Sayang sama orang tua Atau enggak Enggak lagi Enggak perempuan Pasti Pikirannya kalau disini Itu kemana-mana Tidak Mengendiri orang Gitu Itu Sedih Nangis Gitu Kalau lagi ingat bapaknya Mesti nangis Maluk sama Roni Yang ninggal itu bapaknya Bapaknya jelita Jadi sedih Nanti ya Kalau ini kan Naji mumpung gitu Dia lus-lus begitu Rambutnya gitu Udah jangan sedih Ada aku Nangis lagi Meluk lagi Nah satu Berapa kali Perjalanan udah agak jauh Dia bilang gini Ron Kamu kok badannya anget Bila gitu Pas ngeliat ke atas Kamu ikut nangis ya Kok matanya becek Enggak Enggak apa-apa Aku kebawa Emosional aja Padahal dia meriang Tapi badannya kan meriang Anget Matanya pun becek Begitu Akhirnya Nah udahlah Pohong-pohong dikit Yang penting Lebih Mendramatisir Begitu Sampailah mereka Akhirnya di kampung Alamanya jelita Sana Itu karena Mampir-mampir Ada masalah Di mesin Dan lain-lain Itu nyampainya Agak pagi Memang jam 2 Pagi Itu Itu disambut sama keluarga Yang semua berduka Begitu Dan banyak juga Anetolan Ada Apa namanya Tetangga-tetangga Dekat Sempat memang Si Ronnie Ikut Lihat Bapaknya jelita Istilah yang lu pakai Tadi Istilah yang Udah jarang dipakai Sama orang Andai tolan Iya Oke Tentang pakai lagi Nah itu akhirnya Sempat dia ngeliat Ke Bapaknya jelita Yang udah Ditutupin Paknya jari Begitu Nah disampingnya Jelita kan nangis Sesungguhkan Meluk-meluk Pingsan Itu ya Kesempatan lagi Ditampanin begitu Herculesnya gitu ya Iya badannya kan Lumayan gede Ya orang-orang sini Tegal Berobos kan Biasa berjuang gitu loh Kayak kita asik Itu langsung dibobong ke Kamar Kesempatan lagi kan Terus nanti Makasih ya Dironi kata ibunya Iya bu Udah Dan jawab temannya Begini Begitu Akhirnya dia Ngeloyor ke depan Duduk di teras Sama Ya tetangga yang lain Begitu Selonjur-selonjur Padahal Ya Allah Dingin banget Daerah sini Itu tambah meriang Tapi mau gimana lagi Nah itu Pagi Terus Itu gak tak ceritain Dari pagi sampai siangnya Intinya acara pemakamannya Sudah selesai Iya gak seru Soalnya jelita Pingsan mulu sih Itu pemakaman Karena memang Nunggu Saudara yang lain Atau anak yang lain Dari luar pulau Itu Pemakamannya Jatuhnya Dijatuh lagi Pemakamannya itu Terjadi Apa ya Jadinya Dilakukan Dilakukan Pemakaman itu dilakukan Habis mahrib Baru bisa habis mahrib Nah itu Pemakamannya agak jauh Agak naik turun Begini Landscapnya Terus disana Pemakamannya Luas banget Pemakamnya luas banget Pohon-pohonnya Gede-gede Tapi kebanyakan Dominasinya Pohon Nangka Tapi di bawah itu Kamboja yang tua-tua Begitu Itu namanya Makam Bah Nangka Bisa jadi Karena banyak Pohon Luih Namanya Mbak Kluih Nah itu bisa jadi Nah itu dia Kesana Sama bareng-bareng Dia di deretan keluarga Begitulah ya Nah disana Pemakaman prosesi Akhirnya selesai Dia pakai penerangan Mas pakai patromak loh Ada tonton itu Patromak Terus Setelah itu Pemakaman selesai Lanjut ke tahlil Bukan di rumah Di kubur Di makam Iya tahlilannya Di makam Entah itu memang Adatnya sana Atau gimana Gak tahu Dia Akhirnya ikut Disana kan ada Kayak yang buat Budu dan lain-lain Biasanya kan Kalau disini Kalau misalnya Di makamnya Kayak gitu ya Malam gitu Maharif kan Pulang ke rumah Buat acara tahlil Tahlilannya di rumah Biasanya Nah ini itu malah Di makam Iya pantesan Kata si Roni Orangnya pada rapi-rapi Mengubur Tapi ada petugasnya Sendiri yang gelopot Begitu loh Yang majul-majul Oh berarti mau tahlilan Disini juga Ya wis Dia ikut tahlilan Ada cerita Ada keluarga yang lain Begitu Sampailah tahlilan selesai Cuman lagi pas tahlilan Orang lagi meriang Mulutnya ikut-ikutan Mangat Tapi gak tahu kemana Cuman dia ngerasain Badan gak enak Dia pikir-pikir Meriang gitu kan Ini makam segede ini Ngeliat kesana Kalau pohonangka Agak mau mateng kan Ditutupin pakai karung Tutupin pakai karung berbas Ini gradasinya itu Kayak pocong Kayak pocong Itu serem Kalau kayak gini Jangan sampai Ini sekali-kali aja Aku ikut pemakaman Begini manam Meriang lagi Pas habis Selesai tahlilan Kok gak pada langsung pulang Ada beberapa yang memang pulang Tapi keluarganya cerita Kok masih disitu ya Jadi abangnya ada Dua orang Terus yang lain juga Ada orang tua Satu dua orang lah Pokoknya Lima orang disana Masih tinggal Dan cerita Mau pulang Nyamperin ke Roni Ron maaf ya Disini memang Adatnya begini Aku mau pulang dulu Nemenin ibu Kasian Kamu mau Di makam Apa mau Di rumah Mau pulang Rumah lah Ya kalau dia Di rumah banget Tapi kan ada pertanyaan Kamu mau di makam Mau ngapain Tapi belum dia jawab Dijelasin Adatnya disini Kalau orang meninggal baru Dilekin Jadi ditungguin Sampai pagi Entah tiga hari Atau tujuh hari Aduh Kata dia gawat kan Satu diam Meriang Kalau mau aku pulang Memang beres Nanti ketemu cerita Tapi apa kata dunia Iya Aku gak keren Gak keren Ada keluarga Ada emasnya Aku harus menunjukkan citra baik Pencitraannya Begitu Akhirnya kan Enggak tak Aku disini aja Yang serius Yang bener Kamu gak apa-apa Gak apa-apa Aku sama emas Manggilnya udah emas aja Sama emas Mas Luang pulang aja Gak usah Gak usah Kamu kan tamu sih Capek Gak mas Aku seneng kok Kalau ngasih sesuatu yang Sentuhan sama alam Begitu Padahal focus banget kan Akhirnya itu pulang Walau ke sana Dia ngabung sama Kakak-kakakannya Itu ternyata Memang udah direncanakan Biodot remos Ada macem-macem Kopi dari merah Apa ada Gitu Ron Kamu mau ngopi apa Ngete Bebas mas Tapi bebas Sialan Asem Ngapain aku disini Gitu Begadang Ya kalau di rumah Aku mainan gadget Kontrakan Kalau disini Itu pohon angka Gandel-gandul Nanti ada pocongnya Begitu Itu udah pikirannya Akhirnya Akhirnya Kata si Sepet tadi Roni Itu semua Umbi rampe Artinya Kemaslahatan itu Dikasihin semua Ke Roni Pokoknya Supaya dia kenyang Bahagia Ini pasti ada Apa-apanya Kata dia Begitu Bener Be Mereka ada Gaplean disitu Jadi nungguin Bener-bener nungguin Gak doain Gaplean Pokoknya melek lah Nah itu Setelah mereka pada kenyang Apa Satu demi satu Tumbang Bia danem orang Nah Si Roni Walaupun dia meriak Dia bukan orang yang tidur sore Gak bisa Kalau belum menjelang subuh Ya gak bisa tidur Apalagi di tempat orang lain Apalagi di tempat orang lain Di makam Oh kayak gini Ron Gak ngantuk Ron Kata abangnya Satunya udah tidur Satu abangnya sama Tetangga lah begitu Ron Kamu gak tidur Dia tidur aja deh Gak apa-apa Gak mas Aku gak biasa tidur jam segini Mana baterai habis Lagi ya Jangan-jangan nanti abangnya Tumbang juga Tumbang semuanya Jadi praktis tinggal Roni sendiri Kalau bayangannya Begini Kalau aku bisa pulang Tahu jalan pulang itu Kemana Terus Dari sini Tempat Makamnya bapaknya keluar Makamnya dimana Aku udah pasti keluar Begitu Tapi Nah kayak ini bener-bener terjebak Atau dia begitu Nah itu Akhirnya dia ngalahin pikiran Gak mikirin yang macem-macem Mainin sisa Yang ada baterai itu tinggal sedikit Akhirnya sampai bener-bener mati Praktis gak ada suara apapun Dia sekali-kali bangun Mombak ini Patromak Agar ada terang Begitu Nanti dia Sebelah sini Patromak yang sebelah sini Dipompa lagi Kok tambah sunyi Tambah sunyi Cuman ada suara Klik-klik-klik Begitu Itu Yang dia cerita Waktu itu Memang sih Serem banget Orang Karakter nisannya aja Beda Sama yang ada di berbas Ada gijing-gijingnya Begitu Jadi lebih Apa ya Luas rungkut Begitu ya Serem banget Aku rasa disana Itu kok Aku nemuin lagi-lagi ada Kayak biji Asem Biji asem Satu butir itu Biji asem tuh kayak Kelungsu gitu ya Itu Kelungsu Kelungsu ya Kelungsu itu biji asem Asem coklat ya Iya asem yang Asem jawa Bukan asem belimbing Iya asem Jawa Dia Kok ada biji Biji asem ya Disini Di tiker Mana ada yang bawa asem Ketika Nengok-nengok ke atas Begitu kan Ini kan Angka semua Itu lagi diperhatiin Begini kok Atau yang lempar lagi Tepluk Itu di kaki deketnya Kakaknya Yang ketidur Ini asem lagi Yang lempar siapa Wih Yang bercanda doang Dibering-ibering Begitu Itu tambah Tepluk Kayak gitu Tambah banyak Alamak kok Kayak gini ya Kalau aku Membangunin Emasnya Nanti ketahuan Kalau takut Begitu ya Aku membangunin Yang ini Ah biarin aja Itu tambah Dijatuhin lagi Pluk Tapi pas Dia itu merhatiin Itu jatuhnya kan Tadi sebelah sini Depan Terus dilemparin Sebelah sini Pas dia ngambil Sebelah sini Ini bersih B Gak ada Yang ambil Siapa Gitu kan Akhirnya Dia membangunin Salah satu Ya warga Ya warga lah Jangan Jangan Emasnya Ini bakal Tensin Emasnya Ini pokoknya Eksklusif Jangan diganggu Itu abang Calon Begitu kan Akhirnya Digoyang-goyang Kakinya Begitu Pak Bangun Cuman Eh gitu Tidur Tidur aja Kata dia Jangan dipikirin Tidur Maksudnya Lelah Bukan dipikirin Ada gangguan Begitu Pas dia bangun Ini Gak mau bangun Gak ada yang lempar Aman Ya udah posisinya Ganti Dari Selonjur Begini Ini gak bakalan Bisa tidur Itu pas lagi Begini Begitu kan Ini Rada redup Tapi patruma Agak jauh Dia gak berani Mompat Takutnya Macem-macem Pikirannya kan Biasa itu tadi Apa tuh Di antara Buah nangka Yang di Brongsong Ya dibungkus Itu Itu ada yang Begini Begitu Putih juga sama Yang ngintip gitu ya Ya kan Dia udah bilang Ya kan Seperti yang aku Perkirakan Ya kan Itu bukan Bukan Nangka Kalau nangka Bulet Kenapa ada Ada bagian atasnya Ada begininya Itu pasti pocongan Kamu pasti pocong Digituin Tapi sebenarnya Aku cuma ngelawan Takut doang Setelah berapa kali Dia dipon Nangka itu Goyang-goyang Begitu Udah hilang Eh tau-tau Ada jelita dateng Beg Jelita dateng Itu kok masih Jam sebelasan Itu Masih sore Iya Ada Ada lampu Ya anehnya kan Jam segitu Kok udah pada tidur Begitu loh Nah ini ada lampu Dari seberang sana Klip Ih ada orang Itu udah seneng banget Pas udah dekat itu Isternak tuh jelita Tapi jam sebelas malam kan juga Ya udah di kampung Aneh Jam sebelas malam di kampung Udah sepi kali Iya udah sepi Nah itu kan Sebenarnya itu sangat Mencurigakan Tapi karena munculnya jelita Enggak Bi Itu yang diharapkan Tapi ada pertanyaan Loh kenapa jelita Kesini lagi gitu Tataunya dia kayak Bawa apa ya Kalau orang sini Ngomongnya tengok Lantang Bukan Yang tas yang Jinjingan itu loh Yang dari plastik Itu Dianyam-anyam begitu Oh iya iya Tas yang buat ke pasar Bener Bener itu kayak Bawa gitu Terus jalannya Terus jalannya Anteng gitu Ngaruh Di sisi Nisan Tempat mereka Tiduran itu kan Agak Nisannya udah mungkin Pada rupu Begitu ya Udah landai Itu Ngaruh disitu Tak Kamu kok kesini lagi Yang nganterin siapa Kok berani banget Cuman begini doang Tapi gak ngomong Itu Terus akhirnya Dia duduk Ada Makam Dua makam Yang duduk siapa Si ceritanya Ceritanya gak duduk Di tikar Ada dua makam Tapi sebelah kirinya Roni Itu ada deket Kampoja Di Popo Nangka Persis Itu dia duduk disitu Ada Kuburan yang Di Kijing Apa ya Di Batu Batak Begitulah Ya batu batak Yang ditumpung Tapi agak bersih Kayak terawat Begitu Dia duduk disitu Roni Harus kesana Bi Nah tak Kamu ngapain Kesini tak Dia bilang Tapi ininya ketutup Tadinya kan Dari sebelah depan Lagi pas dia kemari Kelihatan mukanya Cerita pas duduk Ketutup sama rambunnya Yang panjang gitu Tak Ngapain kamu kemari Mau nemenin kamu Ceritanya waktu itu Udah mandi belum? Siapannya? Udah mandi belum? Yang gak tau Orang gelap Dia juga gak di Tempat terang begitu Mau nemenin kamu Ron Gue bayanginnya Cerita itu Pake sweater hitam Pake sweater hitam Iya kenapa ya Kayak gitu Bisa jadi Lagi yang pula kan Ya namanya kampung Sam segitu Tatarannya tinggi ya Bisa jadi Pake sweater Pake sweater hitam Habis perjalanan jauh Kan baunya asem-asem dikit Makanya gue nanya gitu Tadi kan Banyak kan belum mandi Asli belum mandinya Gue juga berimajinasi gitu Berfantasi Seperti ini Mungkin Kayak udah mandi atau belum Karena memang Roni gak ngomong Itu pake baju apa Gak apa-apa Ini visualisasi Orlah dia pake Apa namanya Tadi sweater hitam Kalau dia pake sweater hitam Dan lemahnya gak usah Gak usah Itu semua Kita tahu semua Nah itu Dia duduk Ngepang kaki begini Terus Akhirnya Roni Nyamperin Duduk di sampingnya Tak ngapain kemari sih Orang dingin-dingin Kamu sedih dirumah Emang gak ada teman Enggak mau nemenin kamu Kasian Bro bentar Biasa-biasa Lanjut-lanjut Sorry ya kawan-kawan Biasa harus diputus Kameranya udah gedap-gedip Mau nemenin kamu Terus Terus dia Roni bilang begini Dia duduk di sampingnya Ngapain nemenin aku Tahu kan Malah lagi nemenin kakak-kakak Kamu lagi nungguin Bapak Dia bilang begitu Lagi nungguin Bapak Iya tapi aku Kepikiran terus Lagipula Kamu udah baik Sama aku Ron Kamu udah nyampe sini Udah nulungin Banyak Nemenin akulah Bikin tenang aku Begitu Tapi apa Iya dia Dia udah curiga-curiga Begitu Kayaknya Si jelita Rada Enggak begitu Banget Kalau tadi sih Di mobil ya Orang namanya Lagi sedih Mungkin gak kontrol Begitu ya Terus Kamu ngomong aja Cerita ngomong begitu Maksudnya ngomong apa Ngomongin aja semuanya Katanya Tapi itu suaranya Nadanya yang tadinya Dia kencang Mungkin karena sedih Pelan Bik Kata Roni Aku memang dari dulu Pengen ngomongin Semua yang ada di hati aku Walaupun aku orangnya Eh gini seadanya Tapi ini gak pantas Kamu kan lagi berduka Begitu Sosohan Padahal kan pengen ngomong Padahal ini kesempatan Bahasa basi Iya tapi Gimana ya Udah ngomong aja Akhirnya diungkapin semua Perasaannya Si Roni Ke jelita tadi Bi Itu Diomongin semuanya Oh padahal aku tuh Udah tau dari lama Dan tak tungguin Yang bener Iya Yaudah Sekarang kamu miliknya aku ya Ron Ayo ikut Langsung diikut begini Langsung ikut begini Ditarik si Roni Lah kamu mau kemana Udah aja Ikut aku aja Ikut aku Ngomongin kayak gini Tapi kayak maksa Ikut aku Ikut aku Ditarik Lengennya Roni Sebelah kiri Berarti Itu kayak Ngikut aja Roni Ngikut aja Tapi lengennya dingin Dan terus Dia Masuk ke selah-selah Apa nisan-nisan Terus ada Kijing-kijingan Apa tuh namanya Pusara-pusara Begitu Belak-belok Ada pohonan Macem-macem Terus Sampai ke pinggir kali Tahu-taunya Bi Tak mau kemana Udah ikut aku Kamu kan miliknya aku Ayo ikut aku Begitu Terus Itu Bayangannya Dia gak ngomong Itu pakai bojo putih Dan lain-lain ya Bi Tapi Tungguin disini Ya mas Sebentar Tadi begitu Manggilnya mas Iya Sekarang Sudah jadian Panggilnya Kamu milik aku Kamu milik aku ya mas Nah itu Sebentar ya Aku kesitu dulu Tapi udah mulai pikirannya Macem-macem Roni Kok aku Tadi Langsung jadian Gampang banget Suasanya Lebih sedih Bukannya diajak pulang Tapi ke pinggir kali Ngapain Ini dampuran bambu Semua Pohon-pohon gede Dia mau kesitu Mau ngapain Aduh jangan-jangan Bukan jelita Udah pikirannya Maksudnya udah Satani rojim ini Jangan-jangan Bilang gitu Tato lagi ngomong begitu Mulai ada suara Begitu lagi Itu tau Tadi Saat Di depannya Roni Tapi Posisinya Gak beri diri Gak beri diri begini Lebih Miring Miring Begitu Miring Itu di depan Roni Ketawa Wah Roni Nah kamu Terus bisa Pingsan apa Ngerun Enggak Yang ngebelin Aku gak pingsan Kalau pingsan Mendingan Aku lari Sekeceng-kecengnya Itu Sampai balik lagi Ketempat Makam itu Nyari Muter-muter Gelap juga Gelap juga Jadi Nyari cahaya Patron Makan udah Kelihatannya Di sana Aku lari Aku Sampai ke sana Itu gak ada Tautnya sebelah sana Itu ngikutin terus Biang itu Tapi ngambang Itu kayak Dresnya ternyata putih Itu Kayak nyampar-nyampar Ujungnya Kamboja Begitu lebih Terus Ngikutin Roni Terus Terus sampai Bener-bener Dia ngucap Ya Allah Ya Allah Dia udah ngucap-ucap Kaya gitu Ketemu sama Rombongannya tadi Itu Itu gak ngikutin lagi Tapi ada seorang tua Yang lagi duduk Di sana Di kloso Di tiker Ini rombongannya itu Kondisinya bangun Atau tidur Tidur Masih tidur Masih tidur juga Tapi ada satu yang bangun Itu Pak Pak Tahu Dikejar-gejar kunti Pak Saya dikejar Dikejar kunti Pak Dia gak ngomong Gak apa Bi Cuman Neloh Begini Akhirnya Loh orang Aku lagi Posisinya Kayak gini Banget Kok gak ada Perhatian-perhatiannya Akhirnya Gak ada Peduli Ini mungkin Orang yang Apa ya Yang rada Gak pedulian Akhirnya dia makan Apa aja Yang dia bisa Pokoknya perut harus kenyang Aku gak boleh sakit Nungguin pagi Sebentar lagi Pagi Begitu Akhirnya lupa-lupa Ditidur Bi Paginya ngomong Cerita sama Masnya Sama cerita juga Cerita gak percaya Roni kan tuh Kamu percanda Gak mungkin Ada kayak gitu Tapi yang bikin mereka Diam Dia cerita Ngomong Pas aku dikejar-kejar itu Aku datang ke situ Ada bapak-bapak Ceritanya begini-begini Orangnya bangir Bersih Itu bapaknya Cerita Tapi Ya sebenarnya ceritanya gak Serem-serem banget Memang Konsepnya memang begitu Tapi Serem Kalau yang bapakin kamu Serem Ngalemin sendiri Ya pasti serem Kamu pasti kencing-kencing Enggak Aku Apa karena meriang Jadi perasaan takutnya Agak bergurau Atau gimana Jadi ngambang Begitulah rasanya Cuman ya Dari situ Aku jadi deket Memang bener-bener deket sama cerita Dan memang jadian Pian akhirnya Itu Nikah gak? Belum Belum sekarang Belum Masih Masih kawin doang Ya mungkin Ketarung Ketarung Baru kawin belum nikah Itu kan parah Ya Oke 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 Tapi menarik sih Itu Ya 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 Itu daerah mana sih bro? Eh? Daerah mana sih? Daerah Ya yang Agak tinggi lah Bogor Sukabumi Bogor Bogor ya Daerah Bogor Oke Ya dingin lah Disini Ya berbes Saudaranya disana Pura-puranya begitu Padahal emang Di konsep sama dia Dan jadian ya Sama Anak yatim Berarti ya Anak yatim Jelitanya itu Udah yatim Ya semoga Mas Roni bisa Ngejaga sih Si Mbak Jelita itu Tapi fotonya Memang packaging Banget Packaging Ya ya boleh Jadi ada pesan orangnya Begini Bukan Jangan Jangan pernah berhenti Untuk mengejar sesuatu Asik Jalan itu banyak Apa aja Kadang kita harus Berhenti sih Tapi pada waktunya Iya Kalau gak berhenti Ya mokpol Kenapa kita harus berhenti Kadang di saat itu Kita itu sadar Ternyata Kalau kita itu Mengejar sesuatu yang salah Oh iya keren Iya kayak gitu Jangan ngomong Kalau kamu ngomong Sesuatu yang gak mungkin Itu malah gak keren Enggak Sesuatu yang salah Bukan ini sebenarnya Itu kan karena Orang hidup gitu kan Setiap hari kan Pasti belajar sesuatu Setiap hari pasti Ada proses Itu ada namanya Perubahan kanan kiri Yang akhirnya Oh pola pikir pun Jadi berubah Ngeliat sesuatu Yang ini dulu dikejar Bener-bener impian Suatu saat Ini menjadi sesuatu Yang lucu Kadang kayak gitu Ini salah Ngapain aku ngejar Dan sesuatu yang memang Harus jadi kenyataan Biasanya alam pun Mendukung Seperti tadi Dilalahi Libur Dua hari Mau pakai motor Ditawarin Satu mobil Banyak tuh dilalahnya Alam pun mendukung Dan akhirnya berarti Si mas Roni itu disitu Berapa hari gitu ya Iya Pulang-pulang Tepar Gak kerja Begitu pokoknya Sakit lah Oke terima kasih Bro Ayung Atas ceritanya Ya seperti itulah Kawan-kawan Semoga kita bisa Mengambil sesuatu ya Sesuatu yang kelihatannya lurus Semoga itu bisa menjadi Sesuatu yang positif Buat kita semua Dan kalau misalnya Dan kalau misalnya dalam cerita ini Ada sesuatu yang negatif Yang gak sengaja Kami sampaikan ya Harap maklum Dan harap Dimaafkan gitu Kalau misalnya ada sesuatu Yang gak berkenan Di mata di hati Di telinga kawan-kawan Semuanya Apapun itu juga Mohon dimaafkan Semoga kita dimudahkan Dalam hal apapun ya Termasuk kemudahan Dalam hal risiko Termasuk kemudahan Mengejar sesuatu Yang kita Dambakan Atau kita inginkan Atau kita butuhkan Seperti itu Ya siapapun sekarang Yang lagi sakit Semoga segera diberi Kesembuhan Dan siapapun sekarang Yang masih sehat Semoga tetap Dijaga kesehatannya Sekali lagi Terima kasih banyak Sampai jumpa Di episode selanjutnya Sekali lagi Mohon maaf Sebesar-besarnya Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton